5 jago luar biasa jilid 11. Baik, aku bersedia mengampuni kalian, tapi siapa yang hendak diampuni jiwa anjingnya, harus merangkak lewat selangkanganku. Muka hian PWE Bong Kiao Tai berubah tidak enak dilihat, itulah penghinaan yang hebat Tia Chiang Sui Chiang Piao Kui Chian Jin bukan orang sembarangan, nama guru mereka setingkat dengan O.A.Y. Yoksu. Aoyang Hong, Ang Chit Kong, Ong Tiong yang maupun Tuan Hong ya hanya saja Chiang Sui Chiang Piao Kui Chian Jin tidak hadir dalam pertemuan adu pedang di Hoa San karena terhalang suatu persoalah yang tidak bisa ditinggalkannya. Sekarang orang perintahkan dia bersama kawan-kawannya merangkak melalui selangkangan O.A.Y. Yoksu, bukankah itu merupakan tamparan yang hebat sekali untuk Chiang Sui Chiang Piao Kui Chian Jin, guru mereka? Melihat hian PWE Bong Kiao Tai berdiam diri, O.A.Y. Yoksu tertawa dingin. Semula ku kira Chiang Sui Chiang Piao Kui Chian Jin merupakan seorang yang dihormati dan merupakan tokoh persilatan yang terpuji, tidak taunya hanya seorang kepala bajak. Hem, inilah yang tidak ku sangka-sangka. O.A.Y. Chiang Pua kata hian PWE Bong Kiao Tai dengan sikap tidak senang. Memang kami sebagai murid-muridnya, tentu saja tidak mempunyai kepandayan yang berarti untuk meminta petunjuk dan pengajaran dari O.A.Y. Chiang Pua. Karena kami tingkatan muda yang tidak bisa berurusan dengan orang-orang yang mempunyai tingkatan yang lebih tua dari kami, Tapi jika memang O.A.Y. Chiang Pua ingin bertemu dengan guru kami, tentu kami bisa mempertemukannya. Muka O.A.Y. Yoksu jadi bengis dan tampak dingin, tangannya bergerak menghantam kayu di sampingnya, begitu terhajar kayu itu sempal. Hem, jadi kau ingin mengartikan jika gurumu berada di sini aku akan dilemparkan ke laut tanyanya bengis dan dingin. Mana berani, hanya saja jika memang guru kami berada di sini, tentu bisa main-main dengan lo Chiang Pua dengan asik sekali. Waktu itu O.A.Y. Yoksu mendolik, mentaknya tambah bengis, apakah kalian masih tidak mau merengkak? Atau memang kalian menunggu sampai aku berubah pikiran? Sedang hian P.W.E. Bong Kiao Tai ragu-ragu, waktu itu dua orang kawannya telah melompat ke samping kapal, maksud mereka ingin melompat kembali ke kapal mereka. O.A.Y. Yoksu tertawa dingin melihat keinginan kedua orang itu yang mau kabur begitu saja, tanpa menggerakkan tangannya tahu-tahu kedua orang itu telah rubuh bergulingan sambil menjerit-jerit kesakitan. Rupanya dengan menyentilkan jari tangannya, dari balik lengan jubahnya, O.A.Y. Yoksu menghajar kedua orang itu dengan mempergunakan beberapa batang jarum yang halus dan kecil, yang mengenai tepat sekali beberapa jalan darah dari e-dua orang tersebut, membuat kedua orang itu merasakan sekujur tubuh mereka seperti disayat-sayat dan digigit ribuan semut. Itulah sebabnya, selain lenyap. Penaganya telah terjungkal di lantai kapal juga telah terguling-guling sambil menjerit-jerit kesakitan. O.A.Y. Yoksu tertawa dingin, dia pun mendengus, bentaknya, apakah kau tetap tidak memperoleh jalan hidup? Hian P.W.E. Bong Kiao Tai tengah bingung melihat sikap O.A.Y. Yoksu yang bengis seperti itu, dia tambah ketakutan. Tapi untuk menjaga nama baik perguruannya, Hian P.W.E. Bong Kiao Tai telah menyahuti, Baiklah, jika memang Ciam P.W.E. ingin juga bentrok dengan kami dari Tia Chiang Pang dan hendak membunuhku, silakan, bunuhlan. Baru saja Hian P.W.E. Bong Kiao Tai berkata sampai di situ, tangan kanan O.A.Y. Yoksu telah bergerak, terdengar suara krak, krak. Sepasang tangan Hian P.W.E. Bong Kiao Tai telah dihajar hancur semplek, sehingga tidak bisa digerakkan lagi. Hian P.W.E. Bong Kiao Tai menjerit kesakitan, terhuyung mundur dengan muka yang pucat, dan ketakutan setengah mati. Dia memang sering mendengar kebengisan O.A.Y. Yoksu yang sering turun tangan kejam kepada orang-orang yang tidak disukainya. Tadi tangannya bergerak begitu cepat, jangankan untuk berkelit atau menghindarkan pukulan O.A.Y. Yoksu, sedangkan untuk melihat jelas saja Kero memukul O.A.Y. Yoksu, si ular naga abu-abu itu tidak dapat melakukannya. Jika memang O.A.Y. Yoksu menghendaki jiwanya, bukankah itu mudah saja dilakukannya? Sama seperti juga O.A.Y. Tochoo itu membalikan telapak tangannya sendiri. Karena telah dihajar seperti itu dan ketakutan Hian P.W.E. Bong Kiao Tai cepat-cepat menekuk kedua kakinya dan berlutut, dia mengangguk-anggukan kepalanya. Ampunilan Boampua, O.A.Y. Ciampua, ampunilah Boampua dia sesambatan, lenyap perasaan malunya dan sirna keinginannya untuk melindungi nama besar gurunya. Yang diingatnya hanya bagaimana dia memperoleh pengampunan dari O.A.Y. Tongsia ini agar bisa dibebaskan. Melihat orang berlutut dan mengangguk-angguk seperti itu, O.A.Y. Yoksu jadi tambah sebal dan muak. Memang perangai O.A.Y. Yoksu aneh dan kukaui sekali. Jika orang takut dan pengecut menghadapinya dia tambah benci dan akan turun tangan menyiksanya, Tapi jika orang memiliki sifar gagah berani, tentu O.A.Y. Yoksu akan menghargainya. Sekarang murid dari Tia Chiang Sui Chiang Piao Hiu Chiang Jin telah berlutut mengemis-nemis pengampunannya, Saat mana sepasang tangannya telah dihajar hancur seperti itu, membuat O.A.Y. Yoksu jadi tambah muak melihatnya. Dia menggerakkan kaki kanannya, dan tubuh Hian Pwe Bong Kiao Tai telah terjengkal bergulingan di lantai kapal sambil menjerit-jerit kesakitan. O.A.Y. Yoksu mendengus bengia. Tadi aku telah memberikan jalan hidup agar kalian merangkak lewat selangkanganku, tapi kalian jual mahal dan tidak segera mematuhi. Sekarang, walaupun kalian ingin merangkak pulang pergi sepuluh kali, aku justru tidak mau. Mukahian Pwe Bong Kiao Tai jadi berubah tambah pucat ketakutan. O.A.Y. Chiang Pua, apakah, apakah kau tidak mau mematuhi peraturan dalam Kang Ou, sehingga demikian sewenang-wenang, yang tua menghina yang muda? Hem, kau mengatakan aku menghinamu. Baik aku tidak akan menggunakan kedua tanganku ini untuk menghajarmu. Aku masih mau lihat, apakah masih bisa dibilang yang tua menghina yang muda dan setelah berkata begitu, O.A.Y. Yoksu memasukkan kedua tangannya ke dalam sakunya, hanya tubuhnya yang sempoyongan kesana kemari, dengan pundaknya dia telah membenturi kawanan orang Tia Chiang Pang itu dan setiap kali salah seorang di antara mereka itu dibentur, maka seketika itu juga tubuh mereka terpental dan tercebur ke dalam laut. O.A.Y. Yoksu telah membenturi terus-menerus, dan tampak belasan anak buah dari Tia Chiang Pang dibenturi tercebur ke laut sehingga air laut munkrat naik tinggi sekali. Sisanya ketakutan bukan emain telah bertekuk lutut memohon pengampunan buat mereka. Namun O.A.Y. Yoksu tengah merasa sebal terhadap mereka, dia telah menggunakan kedua kakinya menendangi silih berganti. Setiap orang Tia Chiang Pang yang kena ditendangnya, tubuh mereka terpental keras sekali dan kemudian tercebur ke dalam laut dengan terluka di dalam yang berat, Jika tidak tulang rusuk mereka yang pada patah, tentu tulang tangan dan kaki mereka yang patah dan remuk. Begitu juga dengan orang-orang Tia Chiang Pang yang dibentur oleh O.A.Y. Yoksu tengah telah terpental dan tercebut ke laut, mereka bukannya tidak menerit cedera, karena begitu dibentur oleh pundak O.A.Y. Yoksu, mereka seperti dibentur oleh kekuatan yang laksaan kati. Dan tubuh mereka terpental dengan seluruh isi perut dan anggota dalam tubuh mereka rusak jungkir balik, terluka di dalam dan parah sekali. Orang-orang Tia Chiang Pang yang berada di kapal-kapal mereka segera menolong kawan-kawannya naik ke kapal. Mereka dan kemudian cepat-cepat meninggalkan kapal yang hendak mereka bajak. Hian Pwe Bong Kiao Tai sendiri telah ditendang sampai belasan tombak, tubuhnya nyebur dialut dan kemudian jatuh pingsan. Untung saja kawan-kawannya segera menolongnya, mengangkat Kiao Tai naik ke kapal mereka kemudian dibawa kabur. Setelah melemparkan orang-orang Tia Chiang Pang itu ke laut, O.A.Y. Yoksu mendengus sengit, tampak dia puas telah berhasil menghajar orang-orang itu kalang kabutan. Penumpang kapal yang batal dibajak itu bersama jurumudinya telah cepat-cepat berlutut semuanya di hadapan O.A.Y. Yoksu, guna menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mereka, karena dengan adanya O.A.Y. Yoksu, mereka batal menjadi korban keganasan orang-orang Tia Chiang Pang itu. O.A.Y. Yoksu perintahkan agar mereka segera bangun berdiri, kemudian dengan dingin, tidak memperlihatkan perasaan dia mengibaskan lengan jubahnya, dia memutar tubuhnya, melangkah ke tepi kapal untuk bersenandung. Air bergelombang, dunia bergelombang, kerut-kerut merupakan rintangan, dan semua itu merupakan perjalanan yang mengembirakan. Dan tubuh O.A.Y. Yoksu ringan seperti kapas telah melayang turun, dia hinggap di perahunya, dan kemudian mendayung pula perlahan-lahan. Tunggu. Tunggu dulu Tai Hiap tiba-tiba terdengar seorang berteriak dari atas kapal memanggil O.A.Y. Yoksu. Sebetulnya O.A.Y. Yoksu paling jemuh dengan orang-orang di luar rimba persilatan, dia memiliki sifat yang kukai sekali. Tadi dia telah menghajar kalang kabut orang-orang Tia Chiang. Pang karena dia membenci kejahatan seperti membenci musuh turunannya, dan bukan untuk menolong orang-orang yang berada di kapal yang mau dibajak tersebut, tetapi kini ada orang yang berteriak meminta agar dia jangan pergi dulu, sepasang alisnya jadi berdiri, dia menahan dayungnya dan menoleh dengan wajah yang dingin, katanya bengis, apakah kalian ingin minta dihajar juga? Orang di atas kapal jadi ketakutan, muka mereka jadi pucat. Sedangkan orang yang memanggil-manggil meminta O.A.Y. Yoksu jangan pergi dulu itu adalah seorang lelaki berusia 50 tahun, dengan kumis dan jenggotnya yang kemerah-merahan, tumbuh panjang dan tipis, dan pakaiannya yang mewah memperlihatkan bahwa dia seorang hartawan. Rupanya dia memang sangat berterima kasih sekali pada O.A.Y. Yoksu, walaupun dibentak dengan bengis, dan melihat O.A.Y. Yoksu yang dingin seperti itu, dia memberanikan diri untuk menyahuti, Tai Hiap, ada yang ingin lohu katakan? Apa yang ingin kau katakan tanya O.A.Y. Yoksu dingin? Banyak, dapatkah Tai Hiap naik dulu sebentar? Kemari tanya hartawan itu. Muka O.A.Y. Yoksu berubah semakin dingin, sepasang alisnya berdiri lagi. Dialah O.C.U. dari Toho Atu, seumur hidupnya belum pernah ada orang yang berani mengaturnya begini dan begitu. Di pulaunya, dia hidup seperti seorang raja dilayani O.A.Y. para pelayannya, dan tidak sepatah katapun juga pelayan-pelayannya itu berani membantah perintahnya. Demikian juga di dalam kalangan Kangou, setiap orang-orang gagah dalam kalangan Kangou bertemu dengannya, sama juga bertemu dengan momok yang menakutkan. Hal itu disebabkan sifat O.A.Y. Yoksu yang angin-anginan dan kukuai. Jika dia sedang gembira, dia bisa menolongi orang namun jika dia sedang jengkel dan kesal dia bisa turunkan tangan kejam sekali, menghajar hancur kaki orang, menghantam mati orang yang tidak bersalah, karena dari itu, jarang sekali orang-orang persilatan yang berani bentrok muka dengan Tochu Toho Atu yang bengis dan angin-anginan ini. Sekarang hartawan itu hendak menahannya, malah memintanya naik ke atas kapal itu hatinya jadi mendongkol, tak lihat angkuhnya jadi terbangun. Dia mendengus tertawa dingin. Baik-baik aku akan naik ke kapal kalian lagi, kata O.A.Y. Yoksu dengan berseru nyaring. Dan berbareng dengan itu tubuhnya telah mencelat naik ke kapal. Dia hinggap di samping hartawan itu, tangan kanannya diangkat hendak menghantap pecah batok kepala hartawan tersebut. Waktu itulah terdengar suara teriakan, Tahan! Jangan sakiti ayahku! Suara teriakan itu melengking nyaring, suara teriakan seorang wanita. O.A.Y. Yoksu menahan tangannya, dia melirik ke kiri. Begitu dia melihat orang yang mencegahnya itu, hatinya jadi memukul keras, karena tidak disangkanya dihadapannya kini berdiri seorang wanita berusia 6 atau 17 tahun, paras mukanya demikian cantik, walaupun waktu itu si gadis tengah ketakutan namun kecantikannya tidak berkurang. Sepasang alisnya yang melengkung seperti bulan sabit, hidungnya yang mancung dan bibirnya yang ternganga ketakutan itu demikian manis bergeirah dan juga potongan mukanya seperti kuaci, di samping itu, pakaiannya yang indah terhembus oleh angin laut yang sepoi-sepoi menyebabkan gadis itu seperti seorang bida dari iang turun ke dunia. META! O.A.Y. Yoksu jadi nanar. Sejak kecil dia memang gemar ilmu silat. Kegemaran terhadap ilmu silat melebih dari iang lainnya, karena O.A.Y. Yoksu sepanjang hudupnya hanya mencurahkan seluruh waktu dan perhatiannya untuk berlatih ilmu silat. Namun sekarang, melihat wanita secantik itu, yang mungkin baru kali ini dijumpainya, walaupun sebelumnya O.A.Y. Yoksu banyak sekali bertemu dengan wanita-wanita cantik, hatinya mendadak tergoncang dan berdebaran aneh. Gadis itu telah berlari menghampiri hartawan itu, dipeluknya kuat-kuat dengan memperlihatkan wajah ketakutan yang amat sangat. Hartawan itu sendiri jadi bingung, rupanya dia sendiri masih tidak menyadari bahwa maut sebetulnya sudah tiba di atas kepalanya. Aheng, kenapa kau menegur hartawan itu kepada gadis tersebut dengan heran? Ayah, cepat kau meminta ampun kepada tai hiap itu kata si gadis dengan wajah yang masih memancarkan ketakutan yang sangat. Waktu itu O.A.Y. Yoksu tengah mengawasi si gadis dengan perasaan tidak menentu, wajahnya dingin, sinar matanya begitu guram, dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak panjang sekali. Suara itu bergemas seperti memenuhi sekitar lautan tersebut, mengejutkan semua penumpang kapal itu, karena merasakan kapal mereka ini terguncang keras, bagaikan tengah dipermainkan oleh gelombang yang besar, seperti juga suara tertawa O.A.Y. Yoksu meruntuhkan langit dan mengaduk-aduk air lautan. Aheng, gadis itu semakin ketakutan, dia memeluk hartawan itu, yang rupanya ayahnya, dengan kuat, dia pun telah berseru ketakutan, Ayah, cepat kau meminta maaf kepada tai hiap itu, cepat! Jika terlambat akan celakalah kita. Hartawan itu benar-benar tidak mengerti akan sikap putrinya ini, dia telah mengawasi putrinya dan O.A.Y. Yoksu bergantian sampai akhirnya dia mengangguk. Baik, baik, aku akan meminta maaf pada tai hiap itu, minggirlah kau katanya sambil mendorong putrinya. Waktu itu O.A.Y. Yoksu telah berhenti tertawa, dia tengah mengawasi si gadis yang tadi dipanggil Aheng oleh ayahnya, sorot met O.A.Y. Yoksu begitu laur biasa, guram sekali, dingin, tapi dibalik semua itu seperti mengandung perasaan yang aneh sekali. Aheng yang ditatap begitu adi mengigil, dia tambah ketakutan. Sesungguhnya gadis itu memiliki otak yang sangat cerdik sekali, dia cerdas bukan main, sejak kecil dia telah mempelajari ilmu surat, dalam usia tujuh tahun dia telah berhasil membaca kitab dan tidak ada satu huruf pun yang terlupa lagi olehnya. Di samping itu kecerdasan yang dimiliki Aheng merupakan kecerdasan yang lain daripada gadis-gadis lainnya, karena begitu dia melihat sesuatu, dia dapat mengingatnya seumur hidup, tidak akan terlupa pula, cuma saja, disebabkan dia hanya mempelajari ilmu surat, tenaganya lemah sekali, umumnya dia hanya mempergunakan kecerdikannya. Tadi dia telah melihat ayahnya memanggil Oaye Yoksu, memang maksud ayahnya baik dan Aheng mengetahui ayahnya itu mau mengucapkan terima kasih dan menyampaikan hadiah pada tuan penolong itu, namun itulah yang membuat Oaye Yoksu gusar. Sebagai seorang gadis yang cerdik luar biasa, segera Aheng melihat ancaman bahaya buat ayahnya, segera dia memburu pada ayahnya untuk meminta maaf. Sebetulnya, ayah dan anak ini tengah melakukan perjalanan untuk menuju Xiao Chiu karena Aheng baru saja kematian ibunya. Ayah yang merupakan seorang hartawan mengajak pindah ke Xiao Chiu, menghindarkan diri dari kenangan yang menyedihkan hati. Dengan meninggalkan kampung halaman tentu ayahnya berkurang teringat pada mendiang isteria. Tetapi tidak diduga dalam perjalanan ini waktu menyewa kapal ini pun untuk melakukan perjalanan dan membawa harta benda mereka telah menumpang beberapa orang penumpang lainnya yang terdiri dari pedangang dan pelancong. Ayah Aheng yang memiliki hati mulia, telah mengizinkannya. Dan dalam perjalanan air inilah orang-orang Tia Chiang Pang telah mencium bahwa di kapal tersebut terdapat saudara khartawan yang kaya raya, di samping ayah Aheng, yang memang hartanya sangat banyak bermaksud akan merampoknya. Di samping itu juga, kecantikan paras muka Aheng yang bagaikan Dewi itu telah tiba pula di telinganya Kiyu Qian Jin yang ingin merampas gadis tersebut untuk dijadikan gundik. Untung saja sebelum segalanya itu terjadi, Oaye Yoksu telah datang menolong mereka. Dan sekarang, Tuan Penolong yang memiliki adat yang aneh ini, justru merupakan seorang yang angin-anginan, dari Tuan Penolong sekarang berbalik akan mengancam keselamatan alihnya. Ayah Aheng waktu itu telah merangkapkan serasang tangannya, katanya, Tai Hiap, jika memang Lohu bersalah, harap Tai Hiap memaafkan, Lohu bukan hendak menghalangi. Keberangkatan Tai Hiap, hanya disebabkan Tai Hiap telah menyelamatkan kami dari para bajak itu, sehingga kami terlolos dari ancaman bahaya maut, maka Lohu selain menyampaikan rasa terima kasih Yun ingin menyampaikan semacam bingkisan kepada Tai Hiap. Tapi Oaye Yoksu seperti tuli dan tidak mempedulikan Ayah Aheng, dia hanya mengawasi si gadis dengan sorot metu yang luar biasa, seperti di tempat itu tidak terdapat orang lainnya, Aheng yang diawasi seperti itu jadi berdebar hatinya, memang dia tengah menguatirkan keselamatan ayahnya, dia kuatir Oaye Yoksu benar-benar turun tangan kejam. Bukankah tadi Aheng memang telah menyaksikan betapa Oaye Yoksu dengan mudah menghajar kocar kacir orang-orang Tiatchi yang pang? Kau kata Oaye Yoksu kemudian dengan suara yang dingin, paras mukanya pun dingin sekali. Mengapa kau mengatakan aku hendak mencelakai ayahmu dan menyuruh ayahmu meminta maaf padaku? Aheng telah berusaha menenangkan diri, dia segera menyahut, Tai Hiap, sesungguhnya ayah tadi telah melakukan kehilevan, sehingga menyinggung perasaan Tai Hiap, tidak selayaknya ayah memanggil Tai Hiap dan menahan keberangkatan Tai Hiap. Hem, dari mana engkau mengetahui Eku tersinggung tanya Oaye Yoksu dengan suara tambah dingin. Aheng sebagai seorang yang cerdas, mengetahui bahwa jika dia menjawab sejujurnya, tentu Oaye Yoksu akan tambah tersinggung, kalau memang dia mengatakan bahwa Oaye Yoksu memiliki adat yang aneh, perangai yang kukoai. Bukankah tadi menghadapi orang-orang dari Tiatchi yang pang tampak? Jelas sekali bahwa Oaye Yoksu memang memiliki perangai yang kuokai dan adat yang aneh. Sebagai seorang yang cerdas, segera juga AHRNG memperoleh jawaban, sebetulnya Siwa Oaye Yoksu hanya mengetahui dari perasaan hati kecil Siwa Oaye Yoksu saja, jika memang hal itu tidak benar, malah Siwa Oaye Yoksu bersyukur, tapi jika memang benar Tai Hiap tersinggung oleh kehilapan ayah Siwa Oaye Yoksu tentunya dengan ayah meminta maaf, Tai Hiap akan memaafkannya. Oaye Yoksu mengawasi gadis ini dialah seorang gadis yang cantik sekali, seorang gadis yang lemah lembut. Yang menarik sekali buat Oaye Yoksu, gadis ini tampaknya cerdas sekali. Seumur hidupnya baru kali ini Oaye Yoksu melihat seorang gadis yang demikian cantik jelita seperti seorang Dewi. Setelah berdiam beberapa saat barulah Oaye Yoksu bertanya dengan suara dingin, Tadi ayahmu mengatakan ingin memberikan semacam bingkisan kepada aku. Bingkisan apa? Ayah Heng mendengar perkataan Oaye Yoksu seperti itu jadi girang. Dia menduga tentunya pendekar yang gagah tapi aneh tabiatnya ini bersedia untuk menerima hadiah darinya, maka segera dia mengeluarkan sebuntalan kecil dan terbungkus kain merah. Di bungkusan itu terdapat batu-batu permata yang berkilauan ketika kain pembungkusnya dibuka. Inilah yang hendak lo sampaikan kepada Tai Hyap sebagai tanda terima kasih kami kata Ayah Heng sambil mengangsurkan bungkusan itu. Oaye Yoksu memandang dingin, dia melihat batu permata di dalam bungkusan itu merupakan benda-benda berharga mahal sekali harganya dan tidak mudah untuk memperoleh. Benda-benda berharga seperti itu tapi dengan diberi hadiah seperti itu, Oaye Yoksu merasakan bahwa itu adalah suatu penghinaan buatnya. Maka dia telah mengangguk, katanya, baik, terima kasih atas kebaikanmu. Barang itu ku terima dan sekarang ingin ku hadiahkan pula barang itu kepada seseorang. Menghadiahkan lagi kepada seseorang tanya Ayah Heng heran. Oaye Yoksu mengangguk. Siapa orang itu tanya Ayah Heng karena dia jadi kurang senang. memang menjadi keinginannya memberikan hadiah itu kepada Oaye Yoksu untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Jika memang Oaye Yoksu ingin menghadiahkan kepada orang lain, itu adalah urusan Oaye Yoksu asal jangan diberikannya ketika dia menerima hadiah tersebut. Dengan suara yang dingin Oaye Yoksu telah menyahut, aku hendak menghadiahkan batu permata itu kepada Hel Yong dan setelah berkata begitu, tangannya bergerak menerima bungkusan batu permata yang kemudian dilemparkannya ke laut. Bukan main kagetnya Ayah Heng dan yang lain-lainnya, mereka sampai mengeluarkan suara tertahan. Mereka semuanya telah memandang ke arah laut, ke arah di mana tadi Oaye Yoksu melemparkan batu permata itu, mereka merasa sayang benda berharga itu dibuang begitu saja, yang akan lenyap ke dasar laut tanpa bekas. Oaye Yoksu tertawa bergelak-gelak, sampai kemudian dia berkata, terima kasih untuk kebaikan hatimu. Tampaknya, engkau seorang hartawan yang kaya raya dan baik hati karena telah mau membalas budi kepadaku dengan membayarku menggunakan batu-batu permata itu, aku tidak pernah merasa melepas budi kepada kalian, tadipun aku bukan hendak menolong kalian, aku hanya benci kepada orang-orang yang ternyata manusia-manusia busuk, dan aku membenci kejahatan sama seperti membenci musuh turunanku. Hem, tapi karena kau telah berbaik hati dan ingin menghadiahkan batu permata itu kepadaku, tentu saja tidak baik kalau ku tolak. Tak kukira jika batu-batu permata itu berada di dasar laut, bukankah akan memperindah dasar lautan ini, di mana cahaya batu permata akan berkilauan indah sekali? Bukankah Hel Yong Ngong pun akan mengucapkan terima kasih, terima kasih sehingga selanjutnya kalian melakukan pelayaran dengan dipayungi Hel Yong Ngong Raja Naga Samudera itu, dan tidak akan mengalami bencana sampai tiba di tempat tujuan dan setelah berkata begitu, O.E.Y.Yokso tertawa terbahak-bahak lagi, dia memutar tubuhnya melangkah mendekati tepi kapal, dan kemudian menjejakan kakinya, tubuhnya seperti melayang terbang meluncur hinggap di perahunya, bagaikan seorang dewa yang baru saja turun dari atas gumpalan awan. Aheng waktu itu telah berdiri mematung, dia mengawasi kepergian O.E.Yokso dengan sorot metu yang aneh pula, bagaikan dia kehilangan semangat. Bukan main kagumnya menyaksikan kepandayan O.E.Yokso yang dengan sangat mudah menghajar kocar kacir orang Tia Chiangpang, dan Aheng pun tertarik akan sifat aneh dan perangai luar biasa dari Tocu Toho Atu tersebut. O.E.Yokso telah menggerakkan dayungina perlahan-lahan, peraunya mulai meluncur membelah air laut. Samar-samar terdengar senandungnya. Rembulan yang tersenyum, mata hati yang beringas, laut yang mengganas, semua itu kulalui, tapi mengapa harus bertemu dengan dia, mengapa? Rupanya waktu itu O.E.Yokso sendiri telah menyadarinya bahwa dalam pandangannya pertama dia telah jatuh hati, gadis yang luar biasa jelita. Bukan hanya kecantikan yang luar biasa itu merupakan daya tarik yang sangat kuat, tapi kelembutannya dan kegagahan yang dimiliki oleh gadis itu yang berusaha melindungi ayahnya, walaupun dia tampaknya tidak mengerti ilmu silat, namun gadis yang lemah-lembut itu memiliki otak yang sangat cerdas dan cerdik sekali dan telah berusaha untuk melindungi ayahnya dengan kemampuan yang ada. Kapal yang ditumpangi oleh hartawan Ximing, ayah Heng dan saudagar-saudagar lainnya itu pun sudah melanjutkan pelayarannya. Air laut diterjang dan terbelah berbuih, kapal layar yang berukuran cukup besar itu meluncur di permukaan laut. Oeyyoksu masih mendayung terus. Semakin lama perasaannya jadi semakin tidak karuhan. Karena waktu itu perahunya meluncur perlahan, kapal layar yang ditumpangi Aheng berlayar di sebelah depan dan perahu Oeyyoksu seperti mengikuti kapal itu, mengekor terus. Malam telah tiba, permukaan laut bermain dengan pantulan sinar rembulan, sehingga permukaan air laut itu bagaikan ditabur oleh jutaan butir batu permata mutu manikan. Penumpang kapal layar Ming Manggue telah sunyi, karena semua penumpang telah teridur. Banyak beberapa orang anak buah kapal yang masih dengan tugasnya mengemudikan kapal tersebut. Sesosok tubuh yang gemulai tampak berdiri di tepian geladak mengawasi indahnya cahaya rembulan. Dialah Aheng, gadis yang cantik jelita itu dia tengah menikmati keindahan malam itu sejak tadi sore hatinya tidak tenang waktu dia hendak tidur hatinya resah dan gelisah. Dan Aheng sendiri tidak mengetahui entah mengapa dia harus memiliki perasaan demikian. Dan untuk melapangkan pikiran dan perasaan hatinya, Aheng telah keluar dari kamarnya dan menuju ke geladak. Dia menikmati keindahan malam itu, memandang keindahan rembulan yang tengah memancarkan cahayanya yang kuning keemasan itu. Malam yang demikian sunyi, suara gelombang laut yang selalu menampar-nampar tubuh kapal yang tengah berlayar itu terdengar bagaikan irama musik yang merdu sekali. Dan di kejauhan tampak sebuah perahu kecil tengah meluncur perlahan-lahan di belakang kapal itu di bawah cahaya rembulan, tampak penumpang perahu kecil itu menggerak-gerakan dayungnya perlahan, jubahnya yang hijau dipermainkan oleh hembusan angin, duduk angker dan agung dialah oeyeyoksu tocu toho atu melihat oeyeyoksu jantung aheng tambah berdebaran tidak karuan namun dia tetap mengawasi terus mengawasi perahu kecil itu semakin lama semakin cepat menghampirinya dan akhirnya sesosok tubuh telah berkelebat telah berdiri di hadapannya seorang laki-laki berjubah hijau di tangan kanannya mencekal sebatang seruling dan tengah tersenyum manis mengawasinya keduanya berdiam lama sekali hanya mati mereka yang saling bertemu dan oeyeyoksu pemuda berbaju hijau itu telah membawa serulingnya ke dekat bibirnya dia telah meniup serulingnya membawakan sebuah lagu suara seruling itu mengalun iramanya demikian tenang dan bagaikan irama musik dari kerajaan langit ternyata waktu itu oeyeyeyoksu tengah membawakan lagu tian mubu kiyok lagu tarian hantu luar biasa sekali suara seruling begitu tenang namun di dalam suara seruling itu mengandung tenaga iwakang yang sangat sempurna dan semakin lama suara seruling itu terdengar semakin halus bagaikan suara bisikan dewi-dewi dari kerajaan langit aheng yang memang sejak kecil menyenangi pelajaran bun sastra telah berdiri mematung takjub karena memang dia kagum sekali mendengar tiupan seruling yang demikian halus demikian memukaunya walaupun bagaimana aheng mengerti akan seni musik dan siapun sesungguhnya pandai meniup seruling tapi jika ingin dibandingkan kemahirannya meniup seruling dengan lagu yang tengah diperdengarkan O.E.Y.Yoksu aheng merasa dirinya masih tidak berarti apa-apa karena tiupan seruling O.E.Y.Yoksu selain dari lemah lembut dan halus bagaikan suara seruling itu seperti mengandung kekuatan gap yang membuat perasaan aheng melambung ke dunia lain terombang ambing antara perasaan dan hati yang diliputi bermacam kemelut akhirnya O.E.Y.Yoksu telah menyelesaikan tiupan serulingnya dan telah menjura pada aheng maafkan sikapku tadi siang yang telah berlaku kasar padamu dan ayahmu kata O.E.Y.Yoksu halus waktu itu entah mengapa lenyap dan di hadapan gadis ini O.E.Y.Yoksu demikian sabar demikian lembut dan mengerti aheng tersipu dia seperti baru bangun dari mimpi cepat-cepat dia merangkapkan sepasang tangannya dia pun telah memberi hormat membalas penghormatan O.E.Y.Yoksu jangan tai hiap berkata begitu karena memang merupakan penghargaan yang tidak ternilai bisa bertemu dengan tai hiap dimana kami semua telah tertolong dari bencana kata aheng dengan suara yang halus sesungguhnya O.E.Y.Yoksu paling tidak senang dengan adanya peradatan selamanya dia tidak pernah memakai aturan dalam sepak terjangnya karena apa yang disenanginya pasti dilakukannya dan apa yang tidak disenanginya tentu akan dihajarnya sampai hancur lebur namun di hadapan aheng sifat-sifat tangkus aneh dan juga sikap sombongnya sebagai seorang jago luar biasa yang terdapat di daratan Tionggoan telah lenyap begitu saja yang ada hanyalah perasaan lembut dan sabar perasaan menyayangi pada gadis ini perasaan yang selalu menggoda hatinya sejak sore tadi dia mengikuti kapal ini di saat dia mendayung dan mengawasi permukaan air laut yang selal pula dia seperti melihat gadis tengah memandangnya sambil tersenyum itulah sebabnya O.E.Y.Yoksu mengikuti terus kapal ini dia mendayung terus perahunya walaupun hari telah larut malam di bawah cahaya rembulan dan jutaan bintang di langit dia melihat di atas kapal ada muncul Dewi yang selalu dikenangnya itu sehingga dia telah mempercepat mendayung perahunya dan melompat naik ke atas kapal itu di hadapan Aheng O.E.Y.Yoksu seperti juga tidak berdaya untuk membawa adatnya dan dia jadi terpukau melihat wajah yang demikian cantik luar biasa di bawah cahaya rembulan dan bintang dan juga senyuman Aheng yang seperti meruntuhkan keangkuhannya mereka bercakap-cakap saling memperkenalkan diri Aheng menceritakan bahwa dia bersama ayahnya memang tengah menuju ke So Wachiu dan juga nama dia sesungguhnya adalah Ming Sian Heng namun pada Oey Yoksu dia minta agar dirinya tetap dipanggil sebagai adik Heng atau memang Aheng Oey Yoksu telah memberitahukan namanya telah pula menceritakan keindahan pulaunya tempat dia berdiam selama ini mereka bercakap-cakap demikian asik dan juga Aheng demikian tertariknya mendengar bahwa Oey Yoksu memiliki sebuah pulau terpencil yang telah diaturnya sedemikian menarik lengkap dengan segala pohon-pohon bunga yang harum dan indah kapal itu berlayar terus di bawah terangnya cahaya rembulan dan jutaan bintang di langit pasangan muda-mudi ini telah bercakap sama dengan cakap sampai menjelang fajar waktu itulah Oey Yoksu baru minta diri untuk kembali ke perahunya mereka pun berpisah dengan hari masing-masing bungah dan bahagia malam keduanya Oey Yoksu telah datang pula ke kapal itu mereka telah bertemu dan bercakap sama dengan cakap dengan asik sekali begitulah selama belasan hari Oey Yoksu mendayung perahunya mengikuti di belakang kapal tersebut selama belasan hari tersebut di luar pengetahuan dari Ming Wang We antara Oey Yoksu dan Aheng telah terjalin hubungan yang intim sebagai seorang yang memiliki kepandayan yang luar biasa juga perangai yang aneh sekali jika memang ia menginginkan membawa pergi Aheng begitu saja dengan secara paksa bisa saja dilakukan jika dia hendak memaksa Aheng ikut dengannya siapakah yang bisa mencegah bukankah selama hidupnya memang Oey Yoksu selalu melakukan sepak terjangnya tanpa ada yang bisa membendung dan menghalanginya namun terhadap Pak Oey Yoksu menaruh hormat yang besar entah mengapa dia sangat mencintai gadis ini yang diperlakukan dengan agung sekali Aheng pun melihat walaupun Oey Yoksu memiliki adat dan perangai yang aneh namun dalam diri laki-laki itu terdapat keistimewaan lainnya yang menarik hati Aheng begitulah dua hati telah saling bertautan akan tetapi selama belasan hari itu mereka berdua tidak pernah membicarakan masalah yang berhubungan dengan perasaan cinta mereka keduanya hanya membicarakan soal-soal kitab sastra membicarakan syair-syair bertukar pikiran mengenai sajak-sajak kuno ternyata yang membuat Aheng lebih kagum lagi selain ilmu silat Oey Yoksu luar biasa tingginya juga Oey Yoksu memahami dan menguasai pelajaran bon mendalam sekali bicara soal kecerdikan sesungguhnya Oey Yoksu merupakan seorang yang cerdas tetapi bicara soal otak yang encer Aheng memiliki otak yang jauh lebih encer dan dalam percakapan mengenai sajak syair-syair Oey Yoksu walaupun paham dan menguasai dunia sastra tapi dia merasa kagum terhadap pengetahuan Aheng yang luas mengenai jenis pelajaran tersebut yang membuat Oey Yoksu lebih kagum dan mencintai gadis itu Aheng ternyata memang memiliki daya tangkap pada pikirannya yang kuat sekali setiap satu patah kata yang diucapkan oleh Oey Yoksu selalu dapat diingatnya dengan baik bagaimana sulitnya pembicaraan mereka walaupun baru pertama kali didengarnya baik tentang ilmu silat keadaan dalam dunia Kangow yang diceritakan oleh Oey Yoksu dia dapat mengingatnya dengan baik sehingga dapat mengimbangi cerita Oey Yoksu dengan baik sehingga diantara mereka semakin terdapat keakraban Oey Yoksu sendiri tidak mengerti bisa bertemu dengan gadis ini yang luar biasa otaknya sebagai seorang yang beradat kukau kini bertemu dengan gadis yang lembut dan sama sekali tidak mengerti ilmu silat benar-benar Oey Yoksu jadi tertarik jika biasanya dia bawa ta angkuh dan anehnya dihadapan Aheng seperti telah lenyap semuanya kapal layar itu berlayar terus dan akhirnya telah tiba di pelabuhan Kuyenam Ming Wangwe dan puterinya telah mendarat di pelabuhan ini mereka menyewa empat buah kereta untuk mengangkut barang-barang mereka guna mencapai So Wachiu kepada jurumudi kapal tersebut Ming Wangwe telah memberikan hadiah yang cukup banyak sehingga mereka mengecapkan terima kasih yang tidak habisnya iring-iringan kereta itu melakukan perjalanan ke arah barat mungkin untuk mencapai So Wachiu harus melakukan perjalanan selama setengah bulan selama di dalam perjalanan Aheng sering melongo keluar dari jendela karena yang membawanya itu untuk melihat apakah Oeye Yoksu ikut serta melakukan perjalanan ke So Chiu betapa kecewanya dan berdukanya gadis ini ketika dia memperilah kenyataan satu hari itu walaupun telah puluhan kali ia melongo keluar jendela kereta namun dia tidak melihat bayangan Oeye Yoksu laki-laki yang telah mebut hatinya dan disayanginya itu rombongan kereta yang membawa Mingwangwe dan Aheng terus juga meluncur dengan cepat dalam lima hari saja mereka telah dapat lalui ratusan Li pada hari keenam mereka telah tiba di kota Di kota tersebut Mingwangwe bermaksud beristirahat dua hari karena kota ini memang merupakan kota yang indah dan ramai padat penduduknya Mingwangwe bermaksud mengajak puterinya untuk menikmati keindahan kota tersebut sambil beristirahat secukupnya sejak mendarat dan melakukan perjalanan dengan kereta Aheng setiap hari memperlihatkan sikap yang lesu tidak bergembira dan wajahnya selalu muram seperti diselubungi oleh kabut kedukaan dan kekecewaan hal itu pula yang menyebabkan Mingwangwe melihat keadaan puterinya seperti itu telah bermaksud mengiburnya dua hari singgah di liangko sejauh itu juga Mingwangwe menduga-duga entah disebabkan apa puterinya jadi pemurung dan wajahnya selalu muram tak bergembira seperti biasanya berulang kali Mingwangwe telah mendesak menanyakan sebab-sebabnya namun puterinya itu tak pernah mau menjelaskannya hanya Aheng selalu menghela nafas panjang pendek malam itu di liangko sangat ramai memang kota yang padat penduduknya ini boleh dikatakan hidup terus selama siang dan malam toko-toko buka siang dan malam bahkan di tengah malam banyak yang berdagang terutama sekali rumah-rumah penginapan dan rumah makan yang tetap buka menerima kunjungan para tamu ketika pada kentongan kedua Ming Wang We tengah bercakap-cakap dengan pemilik rumah penginapan di mana rombongan ini singgah sedangkan Aheng tengah berdiam di kamarnya duduk termenung menyesali mengapa pertemuannya dengan tocu toho atu begitu singkat mengapa mereka dipertemukan dan kemudian berpisah kembali dan selalu pula Aheng teringat kepada laki-laki yang disayanginya itu yang sampai sekarang tidak terlihat metu hidungnya lagi dan Aheng juga menyesal mengapa dia tidak selamanya berlayar di atas laut bukankah jika berlayar terus di atas permukaan laut selamanya dia berada di atas kapal selama itu pula dia akan bertemu selalu akan bercakap-cakap dengan mengembirakan bersama tocu toho atu itu sedang Aheng dirundung kekesalan seperti itu tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di ruang bawah rumah penginapan semula Aheng tidak memperhatikan suara ribut-ribut tersebut dia sedang kesal dan jengkel maka dia tidak mau memperhatikan segala apapun juga namun disebabkan suara ribut-ribut itu disertai suara pekek ketakutan dan seruan bengis membuat Aheng jadi heran dan ingin juga mengetahui apa yang terjadi dia membuka pintu kamarnya dan dia pergi ke ruang depan rumah rumah penginapan waktu dia memasuki ruang depan gadis ini jadi berdiri tertegun karena di waktu itu di depan rumah penginapan itu telah penuh dengan orang-orang yang berwajah menyeramkan yang semuanya di tangan masing-masing tercekal senjata tajam pemilik penginapan para pelayan dan juga para tamu telah dikumpulkan di sudut ruangan depan itu mereka dikelilingi oleh tujuh atau delapan orang yang bersenjat gelok dan pedang yang mukanya menyeringai mengerikan sekali mengandung hawa pembunuhan dan kekejaman belasan orang bermuka menyeramkan dan bertubuh tegak dengan kumis dan jenggot yang kasar muka mereka ada yang bercacat semuanya mebekal senjata tajam yang telah mengurung ruangan depan rumah penginapan itu malah salah seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar yang kedua tangannya dibalut tengah membentak-bentak mengis dan menggunakan kakinya menendang berulang kali pada Ming Wang Wei seperti dia menanyakan sesuatu Ming Wang Wei tampak menggelengkan kepalanya beberapa kali mukanya ketakutan bukan main dia dalam keadaan berlutut di sebelah kanannya berdiri seorang lelaki berusia 40 tahun memelihara jenggot yang tidak begitu panjang namun telah terdiri dari dua warna ada sebagian yang telah memutih matanya tajam seperti matu elang hidungnya seperti paruh burung dan bibirnya lebar seperti mulut seekor kera di samping itu rambutnya menutupi belakang tengkuknya dia berdiri dengan muka yang dingin mulutnya selalu bergerak-gerak seperti memperlihatkan sikap menakut nakuti Ming Wang Wei tidak sepatah katapun diucapkannya sungguh sungguh lohu tidak tahu menahu tentang orang itu kata Ming Wang Wei berulang kali karena diliputi ketakutan yang sangat Ming Wang Wei seperti hendak menangis melihat keadaan ayahnya seperti itu aheng mengeluarkan jeritan kaget dan telah cepat-cepat menghampiri untuk memeluk ayahnya itu tapi belum lagi dia bisa menghampiri mendekati ayahnya dua orang bertubuh tinggi besar dengan senjata golok di tangan masing-masing telah mencekal lengannya menahannya walaupun aheng meronta dia tidak bisa melepaskan cekalan kedua orang itu inilah anak gadisnya pangcu teriak kedua orang itu hampir berbareng dia pun mengetahui orang itu dan juga dialah yang ingin diambil oleh pangcu dimana kami gagal memboyongnya ke markas kita bola metal lelaki bertubuh tinggi besar dengan jenggot yang telah dua warna itu mencilak mengawasi aheng kemudian mulutnya yang memang telah lebar itu jadi semakin lebar karena dia menyeringai dengan perlahan-lahan dia menghampiri sungguh cantik menggumam laki-laki berjenggot dua warna itu kembali dia menyeringai kemudian mengulur tangan kanannya mencolek dagu aheng sambil berkata engkau kah puterinya hartawan siming itu aheng waktu itu melihat ancaman untuk ayah dan dirinya sendiri dia pun segera mengenali bahwa orang yang kedua tangannya dibalut itu adalah hianpue ebong kiautai sebagai seorang yang cerdik segera dia dapat menduga tentunya hianpue ebong kiautai membawa kawan-kawannya ini untuk datang mencari mereka ayah dan anak tentunya mencari tocu toho atu oe yok siapa kau mengapa menghina kami ayah dan anak demikian rupa tanya aheng setelah berhasil menenangkan perasaannya orang berjenggot dua warna itu telah tertawa menyeringai sambil katanya kemudian nona manis tidak tahukah engkau tengah berhadapan dengan hyuto ayah justru kedatangan kami hendak menjemput karena hyuto ayah bermurah hati ingin mengambil kau sebagai gundiknya tentu di hari-hari mendatang nanti engkau akan menjadi nyonya terhormat yang disegani dan dihormati oleh seluruh orang kang muka aheng jadi berubah dia tahu hyuto ayah ini yang ternyata tidak lain dari tia ciyang siu siang pau cian jin seorang kang yang tidak segan melakukan perbuatan menyadari pula walaupun bagaimana tidak dapat dia menghadapi orang semacam hyo cian jin ini dengan sikap yang keras akhirnya dia mengangguk baik baik jika memang hyuto ayah memiliki maksud baik seperti itu tentunya merupakan hal yang mengembirakan sekali kata aheng kemudian apa mendengar perkataan aheng hyo cian jin jadi tertegun heran seperti dia kaget sendirinya karena semula dia membayangkan gadis itu tentu akan meronta-ronta dan menangis mengerung-gerung tapi sekarang justru apa yang dilihatnya berlainan dengan apa yang diduganya aheng mengangguk bukankah seperti yang hyuto ayah katakan dengan bermurah hati hyuto ayah ingin mengambilku menjadi gundih mu bukankah hyuto ayah orang yang sangat terkenal di dunia persilatan dengan menjadi nyonya hyuto ayah tentu aku pun akan dihormati dan disegani oleh orang-orang rimba persilatan bukankah begitu hyuto ayah hyo chianjin berdiam sejenak kemudian tertawa bergelak-gelak bagus bagus kau ternyata seorang yang selain sangat cantik juga sangat mengerti sekali yang dia melihat selatan memuji hyo chianjin yang jadi girang bukan main ayahmu berarti akan menjadi mertuaku dengan demikian aku harus bersikap hormat sekali padanya dan kembali kyu chianjin tertawa berbahak-bahak dia kemudian mendadak sekali menghentikan tertawanya matanya mendelik kepada kedua orang murid tia chian pang yang waktu itu masih mencekal kuat-kuat lengan aheng mengapa kalian masih merbuat kurang ajar seperti itu atau memang kalian ingin mamps cepat minta maaf pada pang bo istri pang cu kedua murid tia chian pang kaget bukan main mereka cepat-cepat melepaskan cekalan masing-masing dan menekuk kedua kaki mereka berlutut dihadapan aheng sambil berkata harap pang bo mengampuni kekurang ajaran kami aheng mengangguk saja dan kedua murid tia chian pang menyingkir ke samping sedangkan kiu chian jin telah menghampiri ming wang w sambil tertawa dia berkata gahu mertua harap menerima hormatnya mantumu ming w memperlihatkan sikap terheran heran karena dia kaget dan heran sampai dia bengong saja menerima hormatnya si hiyu chian jin mengibaskan tangan katanya bengis kalian semua menunggu di luar sungguh manusia manusia gentong nasi yang membuat gahu tai jin jadi kaget kalian perlu diberikan hukuman murid murid tia chian pang segera cepat meninggalkan ruangan tersebut mereka menunggu di luar rumah penginapan hiyu chian jin telah menoleh kepada tamu tamu dan pemilik rumah penginapan dan para pelayan katanya kalian boleh pergi maafkan atas kejadian ini yang hanya mengejutkan kalian saja dan hiyu chian jin tertawa lagi jika toh dia melepaskan semua orang itu karena memang hiyu chian jin tengah bergirang hati karena tidak disangka sangkanya si nona manis yang memang tengah diincarnya itu bisa memberikan sambutan seperti itu dan tentu saja dihadapan bakal mertuanya ini dia ingin memperlihatkan watak yang sebaik mungkin ming wang w setelah berdiam bengong sejenak kemudian tersadar dengan wajah yang pucat katanya apa apa artinya semua ini mengapa mengapa tai hiyu memanggil ku dengan sebutan gahu kha i chian jin menoleh sambil menyeringai katanya apakah gahu belum mengetahui aku mantu gahu dan puterimu itu telah penuju denganku hahaha muka ming wang w jadi berubah merah padam walaupun dia rasa takut pada seorang ini diangeri melihat sikap yang garang dan anak buahnya begitu banyak namun urusan ini adalah urusan putrinya mana bisa begitu saja kau mana bisa berkata senakmu begitu saja belum pula kau meminta persetujuanku belum lagi melamar dan kalian belum lagi menikah bagaimana kau memanggilku dengan sebutan gahu jika toh memang antara kau dan anakku terdapat kesepakatan itu pun harus dibicarakan perlahan-lahan oh begitu tanya hiu cinjin sambil tersenyum menyeringai lagi tentu sana mantu hanya menuruti keinginan gahu soal pesta perkawinan puterimu denganku jangan khawatir karena mantumu akan menyelenggarakan pesta yang besar dan meriah tidak akan kalah meriahnya dengan jika seorang kaisar melangsungkan perkawinannya mengambil hong ho permaisuri ming wang w melihat lagak hiu cinjin semakin tidak menyukai memang dia mengetahui orang-orang kang w umumnya kasar berandalan tapi urusan ini justru menyangkut soal masa depan putrinya bagaimana mungkin dia bisa main-main menghadapinya maka ming wang w menggeleng gelengkan kepalanya katanya maafkan tai hiap tidak bisa soal ini dibicarakan sekarang kami tengah dalam perjalanan ke soal ciu ke tempat kediaman kami yang baru jika memang kami telah tiba di sana silakan tai hiap nanti mengirim orang untuk menemui kami dan waktu itulah kita membicarakan soal itu muka hiu cian jin berubah dia berkata dengan sikap tidak senang jadi gahu tidak mau menerima mantumu ini tanyanya ming wang sejadi mengkret melihat sorot metu yang bengis dari calon mantu ini tapi kemudian dia memaksakan diri untuk mengangguk bukan menolak tapi soal keputusan soal diterima atau ditolak itu tergantung dari hasil pembicaraan kita kelak di xiao ciu urusan pernikahan antara tai hiap dengan putri ku itu bukanlah urusan remeh itulah urusan seumur hidup karena dari itu harus kita bicarakan perlahan-lahan hiu chian jin berubah wajahnya semakin tidak enak dia menyeringai dengan wajah yang tidak sedap dilihat dan bengis sekali sorot matanya juga tajam dia berkata terserah pada gahu mau menyetujui atau tidak tapi yang terpenting putrimu itu telah penuju denganku dan calin istriku itu akan kubawa serta sekarang ini untuk dibawa ke rumahku jika gahu setuju boleh ikut serta untuk hadir dalam pesta perkawinan kami jika tidak gahu pun tidak dipaksa untuk ikut dengan kami muka ming wang w jadi berubah sebentar merah sebentar pucat ke hijau hijau dia gusar bukan main tapi dalam gusar pun bercampur dia tidak berani memperlihatkan kegusarannya itu hanya katanya saat ini tidak bisa diputuska begitu saja sepihak dari tai hiap karena sebagai ayahnya lehu pun belum lagi membicarakannya dengan anakku itu hem tadi gahu telah mendengar sendiri tentunya bahwa puterimu itu penuju denganku maka sekarang gahu tidak perlu banyak care lagi jangan terlalu ruwel tapi tapi apa bentak hyo chian jin habis sabar dan dia menggerakkan tangannya maksudnya hendak menempeleng ming wang yang telah diangkat itu tergantung di udara tidak jadi diturunkan untuk menempeleng karena dia teringat dengan segera walaupun bagaimana lelaki tua dihadapannya itu adalah gahunya yang tentu saja tidak pantas ditempeleng dihadapan aheng calon gundiknya sudah kau menyingkir kesana bentak hyo chian jin muka ming wang waktu itu pucat dia memandang pada hyo chian jin antara takut dan menyingkir karena khawatir kalau puterinya nanti main paksa dibawa begitu saja oleh orang si hyo yang tampaknya berangan ini aheng yang melihat keadaan ayahnya seperti itu telah cepat-cepat menghampiri hyo chian jin katanya hyo to ayah bukankah engkau mengatakan mau membahagiakanku di hari-hari mendatang janganlah engkau memperlakukan ayahku seperti itu karena hatiku jadi sakit dan berduka oh tidak manis tidak aku hanya meminta ayahmu menyingkir agar kami tidak bertengkar toh pertengkaran tidak membawa kebaikan untuk musah hyo chian jin soal perkawinan kita memang benar apa yang dikatakan ayah kita pun biar telah saling cocok satu dengan yang lain dan telah bersepakat namun harus menghormati orang tua terlebih lagi pernikahan kita bukan urusan yang remeh merupakan urusan seumur hidup jika memang hyo to ayah mencinta iku tentunya hyo to ayah tidak akan meremehkan urusan itu sama juga hyo to ayah tidak memberi muka sedikitpun padaku oh haha mana boleh begitu mana boleh begitu kata hyo chian jin cepat lihatlah justru aku telah datang kemari untuk menjemput mu tidak sembarangan aku bersedia menjemput seperti ini dengan kedatanganku ini tanpa mengiring utusan berarti aku menghormati kalian ayah dan anak tapi hyo to ayah tanda seru aheng tidak meneruskan perkataannya tapi kenapa manisku tanya hyo chian jin bukankan kedatangan hyo to ayah ingin mencari seseorang tanya aheng hati-hati dan diam-diam dia memperhatikan hyo chian jin dilihatnya muka hyo chian jin berseri-seri benar benar katanya cepat memang aku sedang mencari seseorang kebetulan sekali tentunya aku bisa minta keterangan dari mu manis siapakah yang sedang hyo to ayah cari tanya aheng dia si oey dan bernama yok su yang waktu itu telah menghajar kalang kabutan murid-murid yang di kapal yang ditumpangi kalian bisakah kau menjelaskan manis orang si oey itu pergi kemana apakah dia tidak memberitahukan tujuannya kepada kalian kemana dia akan pergi aheng menggelengkan kepalanya sayang sekali orang itu tidak mengatakan apa-apa katanya kemudian sepatah kata juga dia tidak memberitahukan apapun juga tanya hyo chian jin aheng menggeleng lagi hyo chian jin tersenyum jika memang demikian biarlah janganlah kita terlalu memperhatikan urusan itu karena nanti terganggu kegembiraan kita di saat-saat bahagia akan memasuki hari perkawinan seperti ini muka aheng berubah merah dia jengah dan mendongkol dia membatin hem siapa yang sudi menjadi istrimu lebih baik aku mati daripada menjadi istri seorang manusia kasar sepertimu namun belum lagi aheng berkata-kata untuk mengulur-ulur waktu tiba-tiba terdengar suara seruling yang mengalun perlahan namun merdu lagu pula dalam nada suara seruling itu bagaikan mengandung suatu kekuatan gap yang mengukau aheng jadi berseri-seri girang memperoleh harapan karena segera juga dia mengenali itulah lagu Tian Mo Bu Kyok lagu Tarian Hantu Langit yang pernah didengar aheng ketika Oe Ye Ye Og Su meniupkan lagu itu di kapal untuk aheng mendengarkannya dan lagu itu kini terdengar lagi sebentar perlahan dan jauh sekali tapi tidak lama kemudian terdengar meninggi dengan suara yang tetap lembut bagaikan dekat sekali seperti suara seruling itu berada di pinggir telinganya muka Hyo Tian Jin jadi berubah tampaknya dia keget bercampur girang dia pun telah berjengkrak Sambil berseru, itu dia, cepat cari Murid-murid Tia Chiang Pang segera beramburan keluar rumah penginapan Namun waktu Hiu Qian Jin hendak keluar juga Di saat itulah terdengar orang berkata dengan suara dingin Aku berada di sini Hiu Qian Jin memang memiliki kepandayan yang tinggi Iwakangnya juga sempurna Dia tadi memperhatikan suara itu Seperti juga berada di luar rumah penginapan Namun waktu mendengar perkataan seseorang itu datangnya dari atas panglarian Segera dia mengangkat kepalanya Maka dia melihat seseorang tengah duduk tenang-tenang di situ Dengan wajah yang dingin dan matu yang bengis Di tangannya tercekal sebatang seruling Mengenakan jubah warna hijau dan berkopiah Xiao Yan Qin Aheng ketika melihat orang yang duduk di panglarian itu jadi girang bukan main Dia sampai berseru tanpa disadarinya dengan kegirangan yang meluap Oe Ye To Aku Orang itu memang tidak lain daripada Oe Ye Yoksu Malah waktu itu Oe Ye Yoksu tengah menoleh memandang pada Aheng Melihat si gadis yang tengah berseri-seri dalam kegembiraan yang meluap Seperti itu, wajah Oe Ye Yoksu jadi berubah cerah Jika semula dingin tidak berperasaan Kini mukanya itu tampak bersinar cerah dan matanya mengawasi lembut Penuh kasih sayang pada Aheng Begitu hangat sorot metel tersebut Sehingga Aheng tanpa diinginkannya telah melangkah beberapa tindak ke depan Dan katanya, Oe Ye To Aku Oe Ye To Aku, mereka menghina kami Oe Ye Yoksu mendengus Hem, perlahan, tahu-tahu tubuhnya seperti seekor Raja Wali telah terbang turun hingga di samping Aheng Katanya lembut dan sabar Jangan khawatir Aheng Aku akan menghajar mereka agar hatimu puas Setelah berkata begitu Oe Ye Yoksu menoleh kepada Hilu Cian Jin Wajahnya jadi dingin dan bengis Katanya, engkau rupanya Pangcu Tia Chiang Pang Yang terkenal dengan Mgo Tok Sin Chiang Kang Tangan besi yang beracun Kebetulan sekali kita bisa bertemu Aku orang Si Oe Ye ingin sekali meminta petunjuk tangan beracunmu itu Muka Hyo Cian Jin berubah merah karena mendongkol dan gusar Dia telah menyahuti dengan sengit Bagus Engkau telah rubuh di tangan Ong Tiong yang dalam pertempuran di Hoa San Sungguh tidak tahu malu Apakah sebagai jago pecundang sekarang engkau hendak membuka mulut lebar? Aku Hyo Cian Jin waktu itu tengah memiliki urusan yang tidak bisa ditinggalkan dan kerenanya Aku tidak bisa hadir dalam pertemuan di Hoa San Dengan begitu, aku tidak bisa memperluhatkan kebolaanku Hem, jika tidak, kalian berlimat Ong Tiong yang dengan kau, Si Tok, Lam Ti dan Pak Kei Tentu bukan menjadi tendinganku Di mataku kalian tidak lebih dari bocah-bocah nakal belaka Mendengar perkataan Tia Chiang Sui Chiang Piao Hyo Cian Jin Oe Yee Yok Su mendengarkan dengan suara dingin Mukanya dingin tidak berperasaan dan bengis sekali Dia memang telah cukup lama mendengar nama besar Hyo Cian Jin Memang jago ini memiliki tangan yang beracun sekali Beberapa tahun Hyo Cian Jin telah melatih dan memahamkan Go Tok Sin Chiang Sin Kang yang sangat beracun sekali Semacam ilmu yang luar biasa Justru waktu diselenggarakan pertemuan pertama di Hoa San Latihan Go Tok Sin Chiang Sin Kang belum sempurna diakininya Maka dia tidak ikut serta sebab diajari pada Ong Tiong Yang yang memiliki ilmu yang sempurna Karena dari itu, dia telah melatih diri terus dengan giat untuk menyempurnakan ilmunya itu Untuk dapat ambil bagian dalam pertemuan kedua di Hoa San Guna merebut gelar Bukong Tianhyeit Jago nomor satu di kolong langit ini Baiklah, aku telah menyaksikan Betapa seorang pangcu yang ternama Yang memiliki ilmu yang luar biasa hebatnya Yang demikian perkasa Hingga bisa membuat orang mengkeret ketakutan Tidak peduli pria ataupun wanita Sungguh membuat aku Oe Ye Dayok Su Jadi kagum bukan main kata Oe Ye Dayok Su kemudian Itulah ejekan buat Hiu Qian Jin Dia mengawasi Oe Ye Dayok Su dengan sorot metu yang merah menyala karena murka Sampai akhirnya berkata dengan suara yang menahan kegusarannya itu Baik, baik orang si Oe Ye Jika memang di Hoasan kita tidak memiliki kesempatan untuk bertemu muka, maka aku hendak mengajakmu main-main, guna melihat, apakah engkau nanti pantah atau tidak turut serta dalam pertemuan di Hoasah yang kedua kalinya, jika memang sekali ini engkau rubuh di tanganku, berarti engkau sudah tidak memiliki hak untuk ambil bagian dalam pertemuan kedua di Hoasan. Mendengar perkataan Hyukian Jin seperti itu, Oaye Yoksu tertawa dingin, katanya dengan tawar, baik, baik aku ingin melihat tangan beracunmu itu hebat sampai di tingkat keberapa dan apakah bisa melumpuhkan Tong Xia, jika memang Tong Xia harus tunduk kepadamu hari ini, maka aku tegaskan di sini saja, Untuk selanjutnya aku tidak mau dipusingi lagi dengan segala urusan pertemuan di Hoasan dan juga gelar bukong Tianheiteite sudah tidak inginku perebutkan lagi. Malah jika memang kau mau memiliki gelar bukong Tianheiteite itu, aku Oaye Yoksu akan mempersembahkan dengan kedua tanganku. Dan setelah berkata begitu, Oaye Yoksu mengibaskan serulingnya, si mana dia telah menyempok udara kosong, sambil katanya, mari kita min. Mari kita mulai kata Hyukian Jin sambil mengerahkan tenaga dalamnya ke telapak tangannya. Diam-diam dia memang bermaksud sekali turun tangan membina akan Oaye Yoksu. Dia memang mengetahui bahwa Oaye Yoksu merupakan salah seorang jago luar biasa yang memiliki kepandaian telah sempurna dan tidak boleh dipandang ringan. Jika tadi dia bersikap acuh-ta'acuh dan tidak memandang sebelah mata pada Oaye Yoksu, itu untuk memperlihatkan sikap keagung-agungan, bagaikan Oaye Yoksu tidak berarti di matanya. Kedua jago yang memiliki kepandaian sempurna ini telah saling berhadapan. Oaye Yoksu sendiri memang belum pernah bertemu muka dengan Hyukian Jin. Cuma saja dia telah mendengar banyak perihal Pangcu Tia Chiang Pang ini, yang menurut cerita orang memiliki kepandaian yang sangat tinggi sekali dan boleh jadi di atasnya kepandaian Ong Tiong Jang. Namun sebagai orang yang berperingai aneh, Oaye Yoksu tidak jari menghadapinya. Hyukian Jin setelah merasa cukup mengerahkan tenak dalamnya pada telapak tangannya, yang telah dilatihnya dengan direnam racun selama tahunan itu, telah melayangkan tangan kanannya, tahu-tahu dia menyempok ke arah Oaye Yoksu. Sama sekali dia tidak bermaksud untuk menyerang mengenai sasaran, tapi angin serangan yang menebarkan bau amis itu telah menerjang Oaye Yoksu dan Oaye Yoksu dan menyebabkan harus mundur karena menyadari itulah hawa racun yang hebat sekali. Tapi Oaye Yoksu juga mundur bukan untuk berdiam diri, karena dia telah melompat ke samping sambil menggerakkan serulingnya, membabat ke arah pergelangan tangan Hyukian Jin, sebab ujung seruling itu telah meluncur akan menotok jalan darah kia hiat-hiat dari orang si Hyuk tersebut. Hyukian Jin menarik pulang tangannya sehingga hawa pukulan yang menebarkan bau amis dan mengandung racun telah tidak menyelubungi Oaye Yoksu lagi. Tocu Toho Atu itu turun tangan tidak tanggung-tanggung, melihat lawannya menarik pulang tangannya, serulingnya yang tengah bergerak untuk menyerampang tangan Hyukian Jin telah diteruskan sehingga kini meluncur lurus sekali, akan menotok dada Hyukian Jin. Hyukian Jin melompat lagi ke samping dengan tubuh yang bergoyang ke belakang, guna menjauhkan diri dari ujung seruling itu dengan gerakan seperti itu Hyukian Jin memang telah berhasil mengelakkan diri dari totokan tersebut. Tapi Oaye Yoksu sama sekali tidak mau membuang-buang waktu lagi, dalam waktu yang sangat singkat dia telah menotok lima atau enam kali yang dilakukannya dengan beruntun. Dan Hyukian Jin juga telah balas menyerang dengan cepat sekali, sepasang tangannya itu bergerak-gerak dan dari kedua telapak tangannya itu telah meluncur angin pukulan yang mengandung racun yang hebat dan bisa mematikan, sehingga Oaye Yoksu meresakan angin pukulan yang amis dan memuakan. Kala itu Hyukian Jin sendiri telah melihat bahwa kepandaian Oaye Yoksu memang bukan sembarangan. Karena biarpun Oaye Yoksu menyerang baru beberapa jurus, namun kenyataan yang ada, dia telah memperlihatkan tingkat tiwekang dan kepandaiannya yang sempurna. Sebagai seorang yang telah memiliki kepandaian sempurna, sekali melihat begitu saja Hyukian Jin telah mengetahui bahwa Oaye Yoksu memang memiliki kepandaian yang sempurna. Tidak berada di sebelah bawah kepandaiannya dan kemungkinan juga masih berada di atasnya. Memang Tocu Toho Atu itu memiliki kepandaian yang aneh sekali di samping hebat. Sebagai seorang yang memiliki iwekang yang sempurna dan juga mengerti ilmu cukat buhao yaitu ilmu delapan penjuru langkah yang menurut jalannya Pat Kua, Maka Oaye Yoksu bisa menyerang Hyukian Jin selalu dari berbagai jurusan, sebab tubuh Oaye Yoksu sebentar berada di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri, mendadak sekali di sebelah belakang, dan tiba-tiba di depannya lagi. Dengan tindakan yang ringan dan enteng sekali, Oaye Yoksu seperti tidak menginjak tanah dan setiap kali serulinya bergerak menyerang, Maka sasaran yang dicecarnya itu merupakan jalan darah yang bisa mematikan atau setidaknya mengakibatkan terluka di dalam kalau saja salah satu jalan darah Hyukian Jin kena tertotok. Waktu itu, Aheng yang mengawasi jalannya pertempuran itu tengah mengawasi dengan hati yang berdeberan khawatir sekali, dia telah menghampiri ayahnya. Mereka ayah dan anak telah menyaksikan jalannya pertempuran itu sedangkan tamu-tamu lainnya di dalam rumah penginapan itu dan pemilik rumah penginapan bersama beberapa orang pelayan, telah ikut menyaksikan jalannya pertempuran tersebut dengan hati mengkeret, karena mereka mengetahui kedua orang itu memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Mereka berdoa agar Oaye Yoksu yang memperoleh kemenangan, sebab jika Hyukian Jin yang memperoleh kemenangan, tentu mereka bisa celaka di tangan Hyukian Jin Pangcu dari Tia Chiang Pang yang terkenal sangat kejam itu. Murid-murid Tia Chiang Pang yang mendengar suara ribut-ribut di dalam, telah menyerbu masuk dan waktu melihat Pangcu mereka tengah bertempur dengan seseorang, yang merupakan orang yang tengah mereka cari, yaitu Oaye Yoksu, mereka mengepung sekitar ruangan tersebut, senjata mereka dicekal kuat-kuat, karena jika Pangcu mereka mengalami ancaman bahaya, tentu mereka bisa menyerbu untuk mengeroyok Oaye Yoksu, dan di waktu itu, mereka juga telah melihatnya di ruangan tersebut bahwa Pangcu mereka memang agak terdesak, terutama sekali Pangcu dari Tia Chiang Pang tersebut berulang kali harus mundur. Hyukian Jin sendiri jadi sangat penasaran sekali dan gusar, karena selama ada meyakinkan ilmunya, Gou Tok Sin Chian Sin Kang, dia yakin akan dapat mempergunakan ilmunya tersebut menghadapi Ong Tiong, yang si manusia yang berkepandaya nomor satu di kolong langit ini, sedangkan menghadapi Oaye Yoksu saja, jago yang memiliki kepandayaan satu tingkat di bawah kepandayaan Oang Tiong, yang bukannya dia bisa merubuhkan lawannya, malah dirinya sendiri yang terdesak berulang kali. Waktu itu Hyukian Jin, setelah melihat Kero menyerang Oaye Yoksu dan masih juga mempergunakan serulingnya untuk menotok, telah merubah Kero bertempurnya, dia telah menggerakkan kedua tangannya yang didorongnya silih berganti. Dalam keadaan seperti inilah tampak jelas sekali, betapa jelas sekali, betapa angin yang mengandung hawa racun menggempur bertubi-tubi pada Oaye Yoksu. Oaye Yoksu ketika melihat bertempurnya Hyukian Jin yang lain dari semula dan waktu itu juga, selain tenaga pukulan lebih kuat, pula mengandung racun lebih hebat, telah merubah. Pula Kero bertempurnya. Dia mendekatkan seruling ke bibirnya, kemudian meniupnya dengan suara merayu-rayu. Sambil meniup serulingnya itu, tubuh Oaye Yoksu juga berkelebat ke sana kemarin mengelilingi Hyukian Jin dan Hyukian Jin seperti melihat Oaye Yoksu telah berubah menjadi puluhan Oaye Yoksu, di mana hal itu disebabkan cepatnya Oaye Yoksu mengelilinginya berpindah-pindah tempat dari yang satu ke tempat lainnya, dari samping ke belakang, dari belakang ke depan lagi, dari depan ke samping kiri atau ke kanan. Terima kasih telah menonton!